Keputusan penghentian penerbitan pelat RF dan sejenisnya sudah dilaksanakan sejak Oktober 2022. Ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk institusi pemerintah, tapi juga masyarakat sipil. Nantinya Korlantas Polri akan menerbitkan pelat khusus dengan kode berbeda yang aturannya lebih ketat. Untuk di daerah, salah satu persyaratannya dengan mengajukan pada Polda yang kemudian diteruskan ke Korlantas secara berjenjang. Mekanismenya tetap mengajukan surat perwonan kepada Kapolda, UP, Kabin Propam untuk TNI Polri. Kemudian surat tersebut tembusan ke Kapolda dan Irwasda kemudian ditujukan kepada Baintel Kam Polri dan Kabin Dipropam Mabes Polri. Kemudian rekomendasinya turun ke Korlantas sehingga Korlantas akan membuat surat berita kepada ditelantas yang ada di kewilayahan dengan nopol khusus dan rahasia. Jadi bukan lagi nopol yang ditentukan dari Polda itu sendiri, sekarang dari Korlantas. Tujuan dirubahnya itu seperti apa? Tujuan dirubahnya mungkin untuk menertiban kembali kode-kode rahasia dan khusus satu pintu. Yang mana tadinya setiap Polda mengeluarkan dengan adanya moratorium dan petunjuk dari Korlantas, sekarang satu dari Mabes Polri yaitu Korlantas. Berarti sekarang untuk Polda wilayah sudah tidak mengeluarkan plat khusus lagi, Bang? Sudah tidak mengeluarkan plat khusus langsung dari Korlantas. Korlantas.